Seperti ini dia, berani melangkah, berani memulai, berani mengambil resiko Atau dari setiap kejadian, kita bisa belajar dan bertumbuh Gak rugi-rugi amat lah, semoga kita tak masuk golongan kanan Jadi orang-orang yang mengfungsikan otak kanan, dia berani mencoba, berani mengambil resiko Begitu, dari sini dia bisa belajar dan bertumbuh Kalau orang kebanyakan pakai otak kiri, dia gak akan berani melangkah Karena banyak mikir kan, ini kayaknya jatuh gitu, betul gak? Misalnya aku kesini kayaknya ditabrak mobil nih, kayak gitu kan Kalau aku disini kayaknya ditolak gitu kan Kalau aku presentasi menawarkan ini kayaknya ditolak sama bumi ini atau sama lapi jabat ini gitu kan Jadi terlalu banyak mikir, analisa Tetapi kalau orang-orang yang udah mulai arah ke kanan, dia seperti ini orangnya Gitu kan Gitu juga otak kanan ya kan, mulai dengan otak kanan Terutama dalam bisnis Contohnya ya, salah satunya pemilik ini ya, pemilik perusahaan ini Itu kan bisnis ya kan Dia termasuk sudah membuksikan otak ini dengan baik ya kan Terutama dalam bisnis, maksudnya itu dia, action dulu ya Action dulu, beperja dulu Ada yang gitu kan Terima kasih.